Tunggangan dalam takdir ilahi, saya bisa hadir di tempat ini. Daikodang asal Betawi, Kiai Haji Abu Hanifah, meminta kepada Presiden Jokowi Dodo untuk bisa mengabulkan gerasi Ustadz Maman Ruhiman yang saat ini masih merekam di lapas pemuda kelas 2A, Tanggerang, Banten, agar secepatnya dibebaskan. Menurut Kiai Haji Abu Hanifah, Ustadz Maman adalah Ustadz Potensial dan Ustadz Pancasila. Rekak lurus dan tidak pernah tahu-menahu soal urusan politik. Sungguh mata dunia ini tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita melihat yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena mungkin informasinya yang tidak lurus padahal seperti itu. Andai kata ada, seperti Bapak Ustadz Maman, yang sekarang artinya tersangkut masalah dan dia sudah dipenjarakan. Saya mohon kepada Bapak Poli, Bapak Jokowi, supaya melihat ini, dikeluarkanlah, karena mereka orang-orang yang tidak berpolitik, tidak mengerti apa-apa. Tidak pernah berbicara radikal, keras, begini. Itu harapan kami dari, ya, membalik dari Ustadz. Ustadz Maman, Ruhiman, ajarakan santri-santrinya lewat bacaan Kitab Kuning, sesuai ajaran alim ulama. Tidak ada penyimpangan dan pertenangan dengan Al-Quran maupun hadis. Beliau adalah ahli sunnah wal-jamaah. Hal ini disampaikan pembinaan pompes lulu hijrah, saat menghadiri pengajian tujuh hari wafatnya Hajah Faridah Hanum, yang merupakan bertua dari Wili Prakasa, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia atau Jari 98. Wili juga yakin, sang presiden akan mengabulkan permohonannya. Saya optimis bahwa Pak Jokowi itu orang baik, beserta jajaran. Cuma tinggal tunggu waktu, berharap agar secepatnya Pak Jokowi menandatangani dan segera membebaskan Ustadz Maman Ketuman yang satunya berada di lepas pemuda ke setua angrat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!